Halo teman-teman, jumpa lagi sama gue, Chris P. Crypto di sini, di mana-mana, gue harap kalian ada poni coba-pik aja dan sehat lalu. Oke, pada video kali ini gue bakal ngebandingin ya, jadi karena FTX punya kasus, ya nggak sih? Karena FTX punya kasus ya, yang merupakan sebuah exchange yang dibuat untuk trader, ya katanya si Sam sih begitu ya, jadi dibuat untuk trader dan ya dengan harapan, apa ya, exchange itu kan selalu membantu trader dan juga membantu investor ya, supaya dananya aman, supaya tradingnya aman, tetapi kan nyatanya ternyata FTX malah kacobal. Nah, pada video kali ini gue mau kayak, apa nih, yang aman ya, kayak exchange apa sih untuk trading, untuk invest tuh yang aman tuh gimana? Karena gue juga sadar ya, banyak juga orang yang di Indonesia nih, banyak juga orang yang mining, itu mengalihkan dana miningnya itu ke, langsung ke exchange wallet ya, jadi nggak langsung ke hot wallet atau ke cold wallet, yang mana hot wallet itu seperti trust wallet, metamax dan teman-temannya, sedangkan kalau cold wallet itu ya seperti bentuknya kayak USB, jadi kalian bisa beli itu, ya harganya sih memang nggak murah ya, memang cukup mahal, tetapi ya balik lagi ya, itu kan demi keamanan, nah, tapi berhubung menurut gue ya, menurut riset pribadi yang gue, gue lakukan ya, sama teman-teman gue sendiri ya, ya sobat-sobat gue, miners yang lain nih, yang juga kayaknya sesama miners, mereka kebanyakan langsung walletnya itu langsung di exchange, ya jadi langsung di tempatnya itu dan, biar bisa langsung jual sih katanya, nah, dari sisi keamanan itu otomatis kurang aman, jadi disini gue mau bikin kayak semacam perbandingan, antar semua exchange yang gue pake, ya jadi disini tuh exchange-exchange yang pernah gue pake, mungkin cuma ada 3 atau 4 yang pernah gue pake untuk melakukan trading, ya kalau siapapun sobat crispy crypto, ya yang udah nonton video crispy crypto dari awal, pasti tau, awal mula gue adalah gue mencoba trading di kripto, lalu hingga akhirnya gue menjadi miners, ya jadi gue tau yang setidaknya dari sisi gue, gue punya opini bahwa gue tau bahwa exchange ini oke dan exchange ini aman, ya tetapi balik lagi ya, kalian harus melakukan DYOR atau do your own research terhadap exchange tersebut, karena exchange paling besar di dunia pun bisa collapse karena keserakahan daripada developernya, ya jadi disini tapi gue lebih ngebahas ke fitur-fiturnya, keamanannya gimana dan kenapa dan apa aja ya yang ada di dalamnya, jadi langsung aja ke video selanjutnya, oke jadi yang pertama itu adalah Bybit ya, kenapa Bybit, ya oke jadi gue mau kasih tau bahwa ternyata banyak fitur-fitur di dalam Bybit, yang itu tuh kayaknya nggak ada di tempat lain ya, ya mungkin kalian bakal lihat kalau misalnya pada pemakai Bybit lama, itu udah tau lah ya, tapi disini tuh menarik banget ya, disini mungkin kalau misalnya yang biasa-biasa seperti ngeliat market, ya nggak sih, ngeliat market mungkin udah biasa ya, lalu apa, tradingnya disini gitu ya, disini tuh yang menurut gue unik banget ya, di dalam Bybit ini yang paling unik itu adalah menurut gue pribadi, sebagai orang yang sering melakukan DCA, atau dollar cost average, itu adalah trading board, ya nggak sih, disini gue nggak ngomongin spot grid-nya, ya disini gue nggak ngomongin spot grid, gue juga nggak ngomongin future, yang gue mau ngomongin adalah DCA, ya nggak DCA, berapa sering kalian tuh bisa melakukan DCA, ya nggak sih, kalian pasti lupa, mungkin kalian tuh kayak gue, suka lupa mau DCA itu setiap tanggal berapa, tanggal 15, pasti begitu masuk bulan berikutnya, gue DCA-nya jadi tanggal 17, atau mungkin gue DCA-nya jadi tanggal 20, bahkan atau mungkin lupa nggak DCA sama sekali, nah jadi ini penting banget ya, buat support miners, karena salah satu fitur ini bikin kalian nggak lupa invest, kalau misalnya kalian kayak gue, kalian juga nggak melakukan trading, tetapi kalian melakukan invest, sehingga DCA ini penting, jadi gue sangat merekomendasikan kalau misalnya kalian mau pakai Bybit, terus kalian memanfaatin salah satunya adalah kalian memanfaatin salah satu fitur DCA-nya ini ya, nah jadi DCA bot, oke, nah terus apalagi nih, nah disini tuh si Bybit ini juga baru aja, dia kayak segalanya tuh serba zero fees ya, jadi memasukin dana ya zero fees, kalian mau tarik ya zero fees, jadi ini lagi apa ya, lagi bagus banget lah, dan yang paling pentingnya juga dia itu tuh Bybit ini juga ngasih tuh ya, kayak semacam sandinya kalian deposit ya nggak sih, deposit 20 dolar dapet sekian dolar, nah itu tuh yang penting tuh jangan langsung ditarik ya, jadi kenapa orang-orang tuh, jadi tuh orang-orang tuh banyak yang nanya ke gue bang, kok gue punya Bybit ke band, kok gue punya Bybit ini apa, nggak bisa dipakai, nggak bisa ditarik depositnya ya, ya itu karena, ya balik lagi ya, misalnya lu mau deposit, ya depositnya itu ya jangan langsung ditarik, karena pada dasarnya kan mereka kan maunya, lu tuh ini loh sobat manners apa, trading disini gitu, jadi kalau misalnya kalian dapet dana ya, kalian mainin aja di dalam sini ya, kalau misalnya kalian mau latihan trading ya latihan dulu, coba-coba sekian-sekian gitu ya, tuh bisa dilihat tuh spotnya zero fees, tuh, ya kan, eh bahkan ada leaderboardnya yang gue baru lihat nih, oh ini dia nih, kita bisa lihat nih, PNL-nya, ROI-nya, oh luar biasa juga nih, ini gue baru lihat nih, oh keren-keren-keren-keren-keren, iya nggak sih, nah itu dia, oh Bybit itu USDT, 0,3 dolar, tuh dia, ini kalau mau trading, lalu disini ada apa lagi nih ya, disini ada Bybit Earn, jadi Bybit Earn itu ya kalian bisa staking ya, ya biarpun gue itu adalah orang yang pro sama POW ya, Proof of Work ya, tapi kalau misalnya kalian mau taruh dana di Proof of Stake, ya ini dia nih, disini ada koin yang, salah satu koin yang gue percayakan ya, yaitu ada koin, disini ada, lalu disini ada ETH terhadap USDT, ya nggak sih, tetapi banyak juga sih ya, kayaknya udah penuh ya, yang kayak udahlah, udah nggak bisa lagi gitu, disini ada launch pool, nah lalu disini kalau misalnya, nggak bisa, kayak kalian tuh nggak bisa langsung yang namanya taruh dana di Bybit gitu, kalian tuh bisa pake apa, kalian bisa pake peer-to-peer, nah jadi ini peer-to-peer yaudah, kalian beli tuh, dia kasih rate Rp15.673, Rp15.695, Rp5.699, beda-beda ya, tinggal kalian pilih aja, mau yang mana, jadi ntar dana bisa langsung masuk ke dalam kalian punya wallet, oke, dan ini Bybit baru aja, terspore ya, katanya, jadi nanti dia bakal ada bonus, bahkan bonusnya sampai dapet BMW nih, kita buka aja nih, oke, oh join, tuh, ini ya tuh, bisa dapet BMW, bisa dapet iPhone, ini, ini ada langkah-langkahnya ya, oh, dia mulai dari 2018, 2018, 2020, 2021, 2022, oke, yang paling penting waktu gue pake Bybit ini, dia bagus banget, jadi gue langsung move on ke tempat trading selanjutnya, lagi yang lupa gue sampaikan, di dalam Bybit itu ada, kalian bisa beli NFT ya, kalau kalian masih pada mau invest di dunia per NFT-an, yaudah, ini dia marketplace-nya, ini dia gambar-gambar juga masih banyak, ya tinggal dicari aja ya, ya kalau misalnya kalian mau yang kayak gimana, bentuknya gambarnya ini, NFT disini juga udah pada lengkap ya, cari aja yang bagus, gue sendiri sih bukan terlalu fans sama NFT ya, karena gue fokus gue bukan di sini, tetapi fokus gue ada di pada di coin-coinnya, di use case-nya, jadi gue gak gitu perhatikan sama NFT, tapi kalau misalnya pada suka sama NFT, ini boleh banget di Bybit, langsung aja disini dipake, langsung disini langsung ada NFT, lalu yang kedua gue langsung aja, yaitu Indodax, oke, jadi kenapa Indodax ya, Indodax sih pada dasarnya, cuma tempat untuk trading, dan masukin coin ya, jadi di story gue kemarin, gue sempat bilang, bahwa jangan sampai kejebak sama ETHW, dan ETH, kalau misalnya kalian punya dana di ETH, karena ternyata blockchainnya sama, jadi kalau misalnya kalian pake ETHW, eh kalian punya ETH, ya ETHW kalian jumlahnya kesama, jadi jangan sampai salah jual, karena jumlah harga ETHW, lebih sedikit daripada harga ETH, dan pada dasarnya fokusnya cuma untuk trading, ya jadi ini kayaknya gak punya banyak fitur lain, dan selain apa ya, mungkin berita-berita disini, sering EMA, dan udah sih gitu aja, cuma kasih gini doang ya, kurang lengkap ya, tapi ya memang kalau misalnya untuk trading, ya mungkin ini aja ya, kalau misalnya kalian gak butuh fitur-fitur yang lain. Binance mah apa sih, udah pada tau lah ya, fungsinya juga udah banyak, lalu disini sama tuh, fungsinya hampir selengkap, selengkap bybit ya, kalau boleh gue bilang ya, disini ada banyak, tetapi kalau misalnya gini lah, nama gue ngomong, kalau misalnya sahabat miners itu baru pemula, Binance ini bakal bikin kalian pusing, ya karena pada dasarnya terlalu banyak, fitur di dalam Binance, ya gak sih, mungkin kalau misalnya kalian mau langsung trade ya, langsung trade disini ya, kalau mau liat market ya, langsung aja liat marketnya disini, tapi kalau misalnya kalian mau fungsi-fungsi lainnya, ini banyak banget, dan menurut gue ini bakal bikin, pusing, tetapi bisa dibilang, pertama kali gue pake Binance itu, untuk melakukan staking, untuk membelikan coin-coin yang, waktu itu baru-baru pada airdrop, itu sering banget, itu di Binance, nah tetapi, tanpa, lu pada sadari, sebenarnya itu, fitur itu semuanya ada di Bybit, jadi sebenernya, Bybit itu udah, rekomen banget lah, oke, jadi dari, tadi sebenernya gue ada, sempat nge-review yang toko crypto, ya jadi gue udah siapin sih, kayak apa aja mau gue review dari toko crypto, tapi ternyata toko crypto, gak bisa direkam, ya jadi, tadi yang udah gue rekam adalah, Bybit, Bybit, Indodax, dan juga Binance, tapi kalau misalnya, lu semua pada tau, dan lu semua pada liat ya, dari fitur-fitur yang gue kasih, sebenernya, kalau misalnya kalian mau komplit, dan kalian mau lengkap, itu kalian tinggal ke Bybit aja, ya gak sih, jadi gue sama Bybit juga udah kerja sama, ya gak sih, jadi gue sama Bybit udah kerja sama, gue juga udah pake, Bybit lumayan lama ya, sejak kerja sama, dan gue gak nyangka, akhirnya diajak kerja sama-sama Bybit, jadi, gue semakin mantap, untuk merekomendasikan, Bybit, nah, gampang banget, caranya kalau bisa kalian mau daftar, gue bakal taruh linknya di deskripsi, atau mungkin di kolom komentar, nanti tinggal kalian, klik aja di situ, tetep ingat, jangan klik yang lain, klik link dari gue aja, ya, jadi kalau misalnya ada yang nyamar-nyamar, dari krispik kripto di bawah, jangan dibuka linknya, jadi makanya gue selalu taruh di, deskripsi, atau gak gue pin, ya, komen dari gue sendiri, di situ, kalian bisa langsung daftar, dan kalian bisa langsung, melakukan fitur-fitur yang, fitur-fitur yang ada di dalam Bybit, ya, seperti mungkin melakukan deposit, pokoknya setiap kali, jadi, si Bybit ini, kasih tau ke gue, setiap kali, kalian melakukan deposit dana, ya, jadi, setiap kalian melakukan deposit dana, mereka tuh bakal kayak kasih bonus, ya, nah, tetapi, ini yang mesti diingat ya, ini yang mesti diingat, bonus yang diberikan sama Bybit, itu, tidak bertujuan untuk langsung, kalian tarik, ya, ya, jadi, bukan langsung untuk dicairin, tujuannya adalah, biar kalian bisa melakukan trading lagi, ya, jadi, untuk membantu kalian melipat gandakan duit, nah, tetapi, ya, balik lagi ya, kalau misalnya kalian tujuannya untuk, invest, ya, itu malah bagus banget, kalian dikasih bonus invest, jadi, kalau misalnya, yang tadi investasinya, harusnya cuma tinggal 5 dolar, yang ditambahin, 10 dolar lagi, sama Bybit kan, lumayan ya, mantap, tapi ini cuma, perumpamaan, kalian tinggal langsung ke Bybit, langsung, kalian coba aja deposit di situ, lalu kenapa dengan Indodax, selalu dikenalkan dengan toko kripto, lalu kenapa dengan Binance, semuanya bagus, tetapi pada dasarnya itu, lebih ke user friendly, dan kecepatan aplikasi, ya, nggak sih, jadi, waktu di Indodax, itu kan, memang kayaknya khusus untuk trading, ya, jadi, jadi marketnya itu udah spesial, tapi, kalau misalnya gue lihat, banyak orang tuh, sekarang tuh pengen, gimana sih bisa beli NFT, dimana sih, yang gampang, kalau misalnya gue nggak mau pakai OpenSea, ya, dimana sih, ya, kalian bisa langsung ke, Bybit, nah, misalnya kalian mau melakukan, apa, peer-to-peer, peer-to-peer trading, dimana kalian tuh maksudnya, mau beli, USDT-nya langsung, di dalam, di dalam situ, gitu ya, bisa sih di Binance, tapi, di Bybit pun juga bisa, jadi, ini Bybit kayak udah, lebih lah ya, jadi udah ada dua nih, yang kayak, kayaknya ada di A, ada di B, ternyata ada di Bybit juga, ya kan, jadi, langsung aja, dipakai Bybit, nanti gue ke depannya, gue bakal kasih tau, karena Bybit tuh banyak banget, event-event seru, ya, jadi, gue bakal kebanyak kasih tau ke kalian, apa aja event-event serunya, mungkin salah satu event terserunya adalah, Bybit menuju, 4 tahun ya, Bybit, jadi dia bakal kasih mobil BMW, lalu bakal kasih kalian iPhone, dengan syarat-syarat tertentu, oke, mungkin itu semua, bakal gue taruh di deskripsi, kalian tinggal baca aja langsung, dan kalau mau daftar juga, gue kasih linknya di deskripsi, oke, sobat manors, mungkin video kali ini, gue bener-bener cuma mau ngomongin, exchange-exchange yang ada di Indonesia, kenapa gue gak ngomongin yang lain, karena, 4 ini yang gue pake, ya, 4 ini yang gue pake, dan kenapa gue gak ngomongin toko kripto, karena dia gak bisa di screen recording, jadi gue gak bisa langsung memberikan review, tentang si, exchange-exchange toko kripto, oke, sobat manors, sampai ketemu di video selanjutnya, kalau misalnya kalian suka sama channel gue, boleh di subscribe, kalau misalnya kalian, suka sama video ini, boleh di like, jangan lupa komentar di bawah, kalian pada pake exchange apa nih, oke, sampai ketemu di video selanjutnya, bye-bye manors,